Intro Taronggi merupakan desa yang terletak di Kabupaten Sumeneb Tepatnya di kejamatan Saronggi Nama Saronggi merupakan nama yang diberikan Jokotole kepada desa tersebut Yang artinya sangat sulit mendapatkan air Atau dalam bahasa Madura, Saraongku Mangkiaing Desa Saronggi memiliki luas wilayah berkisar 5,25 km Yang terbagi dari 4 dusun yaitu Dusun Saronggi, Dusun Kermata, Dusun Bon Malang, dan Dusun Nang-Nangan Jumlah penduduk desa Saronggi tersebut sebanyak 2.317 Dimana yang terdiri dari laki-laki 1.013 jiwa Dan perempuan 1.204 jiwa Sebagian besar Saronggi digunakan sebagai lahan pertanian Karena daerah desa Saronggi memiliki perbandingan daratan yang lebih luas dengan perairan Berbagai jenis tanaman di desa Saronggi diantaranya adalah Tanaman tembakau, kacang hijau, jagung, dan juga padi Desa Saronggi memiliki air yang bersih Yang keluar dari dalam tanah Yang selama ini belum pernah surut Yakni yang disebut dengan sumber air kermata Sumber air kermata merupakan Sumber air yang berasal dari air mata Dewi Ratnadi Yang bernama kermata Yang berarti karena air mata Kermata merupakan objek wisata yang menyuguhkan beragam keindahan alam Yang begitu asri Dan memikat hati dengan berbagai fasilitas Seperti perahu wisata, perahu karet, speedboot, sepeda air, dan berbagai spot untuk berselfie Di antaranya love selfie, jembatan warna, rumah apung, rumah pohon, dan keramba cinta Selain itu jernihnya air di telaga kermata juga menjadi nilai tambah untuk tempat wisata ini Karena pengunjung dapat melihat ikan-ikan kecil dengan jelas Wisata lain yang tak kalah menarik yaitu Asta Akung Soki Yaitu wisata religi yang merupakan tempat pemakaman Sheikh Aliuddin Atau dikenal dengan nama Mbah Soki Nama ini diambil karena beliau mampu menyembuhkan masyarakat dari kelaparan Dengan memberikan air dari beras dari bekal yang beliau bawa saat peperangan Selain menyajikan tempat wisata yang menarik Desa Saronggi juga mempunyai ciri khas budaya tradisional tersendiri Di antaranya ialah pertunjukan musik sarongi, peringatan tahun baru hijriah, peringatan maulid nabi, koleman, pelet kandung atau tujuh bulanan Dan yang paling menarik adalah kerapan belong atau dalam bahasa Indonesia ialah kerapan kelinci Kerapan belong merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Saronggi secara rutin setiap hari minggu Untuk kesenangan semata yang dilakukan oleh para anak-anak dan orang tua hanya mengawasi Tujuan tradisi ini adalah untuk memberikan kesenangan kepada anak-anak di hari libur sekolah Desa Saronggi juga menyediakan fasilitas pendidikan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Di antaranya TK Dharma Wanita, TK Al-Quran Yasa, SDN 1 Saronggi dan juga SMPN 1 Saronggi Desa Saronggi sehat, aman dan sejahtera Universitas Wira Raja Bancang Wira Raja